Visi 63 ini, kita akan mulai dari jam 20.00 sampai 21.00, Pakaku Indonesia bagian timur. Saya Hapso Winaya, tempat kerja saya di SDN 006 Batam Kota, di Bata Batam, Kulau Riau. Hari sesi ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Ardi Junaidi, suhu kita di Visi 63, suhu dalam kesabaran sama suhu dalam ilmunya. Terus, nanti diskusi kita akan dipandu oleh Bapak Suparin. Sebelum acara dimulai, sebelum pemaparan dimulai, saya mengundisi kepada Bapak Ibu untuk memutalkan selama acara ini berlangsung, selama sesi ini berlangsung. Tapi untuk nanti sesi tanya-nya jawab, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk mengaktifkan mic-nya, ataupun boleh bertanya lewat chat. Begitu saja, mungkin saya sebagai host akan memberikan kepada Bapak Suparin sebagai moderator. Silakan, Bapak Suparin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, Visi 63-7. Pada malam hari ini, kita di sisi 6. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada host kita, Bu Amsoh, binanya SPD, guru SD Negeri 006 Batam Kota. Dan saya sebagai moderator nama-nama saya, berkenalkan nama saya, Separatin SSI, guru SD Negeri 2, Kulang Pungkal. Anda punya sebagai presenter kita malam ini, yaitu Pak Ardi, Yunaidi ST, guru SMK Negeri 6, Kota Jambi. Dimana memberi yang kanan beliau pembakaran malam ini, yaitu program The Branding SMK. Saya merasa bahagia sekali, sebenarnya saya tersenyum sekali. Jadi, bisa satu sesi bersama suhu-suhu kita, bersama orang-orang hebat, Bu Amsoh dan Pak Ardi. Jadi, mari kita semuanya, kita dengar secara-sara sama, urayan dari presenter kita. Nanti, mudah-mudahan, kita bisa mendapat ilmu yang lebih banyak dari kegiatan kita ini. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, nanti kita pada saat sesi tanya-nya waktu ini. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada presenter kita, Pak Ardi, Yunaidi, yang akan memanfaatkan materinya tentang program Red Branding SMK. Kepala Pak Yunaidi, saya silakan. Terima kasih. 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 Boleh menambahkan sedikit pati. Kenapa saya bertanya seperti itu? Saya juga. Saya juga masih sedang berdua. Saya juga masih sedang berdua untuk hal seperti itu. Keputusan dari SMK. Banyak di daerah-daerah itu saya temukan. Itu kebijakan dari pemerintah daerah. Maupun perbisim dengan kebupatan kota. Itu dalam penetapan anggaran. Itu selalu menyamakan. Anggaran pendidikan di SMK itu sama dengan pendidikan di SMA. Maka saya bertanya seperti itu. Seperti kebarat. Saya juga pertanyaan hari ini di Limbuknas. Di Jalata. Itu memang belum dijawab. Kenapa hal ini bisa terlebih. Sementara kita mengenal. SMK itu adalah sekolah produktif. Yang menghasilkan suatu karya. Menghasilkan suatu benda. Dan juga menghasilkan suatu produk. Yang membutuhkan daerah yang cukup besar. Sementara dalam hal penetapan anggaran untuk di beberapa daerah yang sudah saya temui. Itu masih disamakan dengan anggaran dari tingkat SLTA umum. Sehingga ini membuat kebingungan bagi pemimpin-pemimpin di sekolah. Khususnya kepala sekolah. Dalam hal mengambil kebijakan. Termasuk sekarang ini sekolah saya juga salah satu sekolah yang berkasus kepala sekolahnya. Yang saat ini sedang dalam sidang. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ini berkaitan juga dengan anggaran. Kita melakukan peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan produktif dari sekolah. Itu dengan memberikan uang komitif. Itu mau dihukumkan. Makanya disini saya bertanya. Apa sih dukungan pemerintah terhadap SMK gitu? Kalau memang SMK itu di upgrade gitu. Kalau memang di sinar seperti ini kan kita mau mempromosikan SMK lebih besar lagi ke luar. Tapi beberapa kebijakan dari SMK itu dibatasi. Sehingga ini membuat siutnya pemimpin-pemimpin di sekolah. Untuk melakukan pengembangan-pengembangan di sekolahnya. Karena hanya sebatas dari anggaran yang ada. Salah satu contoh. Saya dulu pernah memegang ketua jurusan di sekolah saya. Itu pada tahun 2005 sampai 2010. Itu kami mendapat anggaran praktek saja. Itu untuk kendaraan yang berjumlah. Kelas satu tingkat itu. Tiga kelas. Tiga lombel. Itu 75 juta. Sementara pada akhir-akhir ini setelah perpindahan kami ke provinsi. Itu hanya 55 juta untuk dua program keahlian. Di sini bukannya meningkat. Tapi memang. Tahan menurun. Makanya saya jadi bertanya. Ini memang sudah saya pertanyaan juga di tingkat kelas yang lain di Jakarta. Memang itu belum ada jawaban yang pasti dengan di-applet dari sekolah ini. Makanya ini selalu saya perjuangkan terhadap sekolah-sekolah yang SMK yang baru naik gitu. Apalagi sekolah SMK ini sudah berkembang di beberapa daerah kecil. Sehingga dia membutuhkan pasukan. Kemudian dukungan. Serta subsidi dari tiket pesat. Kita lihat contohnya kalau di Sumatera. Itu tidak berapa industri-industri besar yang bisa mendukung sekolah-sekolah tersebut. Tapi kalau mungkin di daerah Jawa oke. Bisa mereka melakukan kerjasama atau MOU dengan industri-industri besar. Kenapa di situ lebih banyak industri-nya. Kalau wilayah Sumatera juga pantau. Khususnya di bidang saya teknik kendaraan dengan itu hanya beberapa bagian saja yang memiliki industri-industri yang skala menengah ke atas. Makanya di sini menjadi pertanyaan mungkin nanti ini menjadi gaji kita bersama. untuk dibawa ke direktoran SMK-nya. Supaya tidak hanya sekedar mengagumkan nama. Seperti di branding. Kemudian di upgrade gitu kan. Sementara dukungan untuk kebijakan yang diberikan sangat minim sekali untuk tingkat SMK ini. Ini yang saya temukan. Makanya kemarin itu saya berusaha dengan teman-teman untuk menyampaikan hal ini kepada tingkat direktorat gitu. Termasuk mengenai itu juga saya sampaikan ke Bapak Menteri sendiri. Memang ini masih dalam proses katanya. Sementara kita melihat kan kayak adanya dapodik, adanya anak-anak yang diberikan sekolah itu baru sebatas gambaran. Dan kemudian itu juga akan membebankan kepada sekolah sendiri nanti untuk mencapainya. Sehingga di sini memang saya sebut di akhir tadi itu kebutuhan SMK belum terpenuhi. Dan juga untuk melakukan rebranding itu hanya sebatas kemauan SMK dan hasil usaha SMK sendiri. Jadi sebenarnya kita mempercepat proses dari pengagungan dari SMK kelebihan dari SMK dibanding dengan sekolah lain selaku sekolah kecuruan. Jadi ini memang satu kajian yang sangat besar sebenarnya. Sekaitan SMK untuk bisa mencapai. Ini sudah saya coba sejak tahun 2011 lalu tentang SMK ini. Bahkan saya juga sampai pernah ke tingkat kota dan ke provinsi itu menyampaikan. Bahwa sedangkan negara saja itu memposisikan 60% untuk SMK dan 40% untuk SMK. Sementara perlakuan di daerah-daerah masih disamakan. Ini contohnya gitu. Ini adalah kajian kita bersama saja. Mungkin bisa dibawa nanti ke tingkat pusatnya nanti. Oke, mungkin itu saja gambarannya Pak Arti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.